Sepak, ya hari ini kita bahas 2 match Yang pertama ada Inter ketemu Atalanta Ya, ini 2 match yang cukup menarik Dimana disini kan Inter ini sekarang buat apa namanya Perlapatan setelah itu bisa mereka Setelahnya di Serika Seperti biasa Disini Atalanta lebih banyak serikan juga Ata misalkan kalian nonton ya Ya situasi antar bola yang tepat Dengan beberapa Pemain 7-8 pemain Di depan bola di area patahannya Kita merupakan salah satu Pemain di Kasasaan Tadi 2 match peri ini Saya cuma kan Ya lu striker lebih apa Bisa patah kalau misalkan di hari ini Bagus, dia bagus banget Cuma disini bukan hari media Ini Terlalu banyak istilahnya pemain media Yang pertama istilahnya di Tim ini untuk bisa Coba untuk Benerakan sistem 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 karena permainan yang buruk, karena secara kualitasnya disini dulu diatas tim yang lo kalahkan lalu kita ke match selanjutnya ada Chelsea lawan FHRT Chelsea lawan FHRT disini si siapa? Tuhal ini mainin cuma hafair di depan buet dengan Werner ya walaupun disini mainnya 3-2 saat itu cuma secara tatunya tetap 3-4 hijau dimana hafair disini lebih berokasi di tengah sedangkan Werner lebih berokasi dari sisi kiri ya di kontak lewat juga penampilan Chelsea disini cukup bagus dan ada peningkatan istilahnya ketika mereka memasang hafair karena apa? dari sisi penyerangan, gak cuman ganggalin satu pemain doang tapi dua pemain yang bisa mengatakan apa namanya? penetrasi bola ke depan dan tipikal pemainan Chelsea inilah yang lebih cuman berbahaya seperti yang udah bilang di beberapa video sebelumnya kalo misalkan Chelsea dengan Werner dengan Havert Chelsea ini berbahaya banget terbukti disini Everton 5 detik aja mereka gak bisa pegang bola dapat bola syuting dapat bola syuting dari akibatnya si.., apa namanya nih? si.. apa namanya nih? si.. back nya si Alonso ini lebih sering overlapping ke depan karena apa? ya dulu Haverton siapa yang mau dujaga gak berbahaya juga serangannya ya.. mentuk dari sisi penyerangan dari sejenis kalau misalkan kalian lihat, itu levelnya dibawa banget dari si Alonso ya jadi begitu pimpang antara si kiri dan kanan ya, gimana di sisi di sisi kiri ini Alonso ini lebih bagus lah istilahnya kalau nanti jatuhkan ketimbang Miss James, Miss James dapat bola dribbling-dribbling lepas, jadi istilahnya kok gak heran kalau misalkan oh doa ini lebih aktif, kan bisa jemput bola, karena gak didukung ya, Kak Werner, gue lihat ini mentalnya gak buruk banget kayak Marty, ya, di MU, dia dapet peluang 90% gue udah ngapain-ngapain ya, supaya sih, ini Chelsea layak dengan ya, walaupun gue 1 dari final, 1 dari bumi diri cuman ya, timingnya hasil itu pas yang cukur gue pertama sekutama, referenturnya gue bingungin kayak gini, pernah di rektim satu cuman istilahnya makin lama mereka akan makin durun dan terbukti terlihat tim ini, bagaimana kualitas ting ini memang sangat gak layak terus akan musuh lain di, yang bien seling untuk referenturnya oke, sekian dulu Terima kasih.